Halo Halo teman-teman pancinta Marvel Duel selamat datang kembali di Hideros Channel Oke di video Marvel Duel gameplay kali ini gue mau coba build combo meta dari deck Fantastic Four ya yang gue lihat sering digunain yang udah pada Conqueror Oke kita langsung aja masuk ke decknya Untuk decknya yang gue bawa disini Iron Man dan disini decknya ayat kartunya yang gue bawa yang ini Disini gue bawa Iron Patriot gua 4 ya karena ini bisa mengumpulkan satu kartu dari toko level 4 Nah dimana itu bisa memungkinkan kita dapat Mr.Fantastic Di sini kombonya Mr.Fantastic nanti kita duitin dengan deck dari Dr.String ya Yang dimana kartunya yang dipakai nanti ada di toko level 4 Yang ini nanti kita cover dengan Pisanti Inferno nah jadi Tipe defense nya yang ini dan di damage nya nanti di boost sama Mr.Fantastic ya Dan disini gue bawa deck magneto yang gue ambil dari deck magneto yaitu Aromocer Samurai Oke nanti kita taruh di Hogot Nah dan untuk deck netral atau fantastiknya Yang gue build nanti itu atau gue fokus build nanti Hogot dengan embako ya Nah untuk Mr.Fantastic disini gue bawa 3 karena gue cuma punya 3 ya Tapi untuk maksimalnya atau skill menurut gue yang maksimal itu Kalian bawa Mr.Fantastic bintang 2 dan satunya lagi bintang 1 ya Jadi 2 kartu nanti di arena yang dimana itu akan menambah total kekuatannya 5 3 dari bintang 2 dan 2 nya dari bintang 1 Nah begitu Jadi kalau nya cuma bintang 4 itu maksimalnya itu cuma 4 ya Tapi kalau kalian bawa 2 1 bintang Mr.Fantastic dan 2 bintang 2 Mr.Fantastic Maka kalian mendapat kekuatan setiap kalian menaruh kartu yang 4 atau ada 4 nya itu Maka dapat 5 kekuatan Nah disini yang itu ya yang gue fokusin untuk build kali ini Jadi Mr.Embako, Mr.Fantastic sama Hogot ya Untuk yang lainnya kalian bebas Bisa kalian tingkatin human throat Untuk atribut yang gue pilih 25 HP ya Nah itu tadi untuk kliknya Sekarang kita langsung aja masuk ke gameplaynya ya Terima kasih telah menonton! Oke di awal gameplay kita usahakan sebisa mungkin atau secepat mungkin langsung aja ke toko level 4 ya Karena di toko level 4 kartu yang kita build itu Ada di toko level 4 ya Dan usahakan kalian beli aja yang dari kartu Dr.Streng Seperti ini 1 Kan ada 3 kartu ya Nah biar nanti kita saat menggunakan kartu ini Maka Kartu yang belum punya atau yang belum kita dapat Maka akan muncul seperti kartu Maka akan muncul seperti kartu Hogot ya Jadi beli aja untuk setiap kartu Dr.Streng Nah seperti di sini sudah 3 kartu ya Yang dimana Untuk kartu yang belum punya itu Pasti Hitsati Unturno Sama Hogot ya Nah nanti kita gunakan kartu Yang ini ya Untuk bermudah mencari Hogot Yang ini ya Untuk bermudah mencari Hogot Oke Di toko level 4 ya Pastikan dulu kalau toko level 4 M baku Yang mau kita build Nah M baku kita gunakan kartu ini Nah Tuh kan M Hogot nya pasti muncul Karena yang belum punya atau yang belum kita beli Cuman kartu itu Kalau kalian langsung menggunakan Takutnya yang muncul bukan kartu Hogot ya Di sini kita tinggal cari Mister Fantastik nya aja sih lagi Kita cepat aja kill team kayaknya Cepat aja kill team kayaknya Cepat aja kill team kayaknya Nice Aku ketemu Udah Kalian bebas Mau buang apa yang penting Tiga kartu M baku Hogot sama Mister Fantastik nya Kita udah nemu Sehingga kita ningkatin damage nya aja lagi ya Let's get this under control Yes A field ripe with chaos I don't think I trust you Mungkin tidak ada yang ada di toko level 4 atau yang nice ini terlalu fantastik nah setiap ada kartu empat ya atau looks like I need to use force yang di toko level 4 tinggal taruh aja jadi untuk nambah damage nya kita tinggal spam kartu di toko level 4 atau yang kartu yang ada bantok empatnya untuk nambah damage seperti yang udah minggu sesungguh battlefield let's get to work di sini itu udah sempat ngelock ya gue ya tuh sayang banget sih harusnya sudah embakunya jadi bintang A4 ya itu ke waktu di game play itu kehabisan waktu sih kita akan cepet aja kita tinggal cari Pisanti Inverno nya aja nice enggak punya kita ke bintang empat let's get this under control ini kayaknya musuhnya juga sama sih Oh ya kelebihan embaku itu bisa menghancurin waktu kata-kata akhirnya bisa menghancurin kartu taktik musuh ya hmm farewell we're the Atau aku jadi patriot, atau mati. Ayo kita mendapatkan ini di kontrol. Ini lebih besar. Kalau bintang 2 cuma 3 ya. Kalau 2, 1 bintang 2 dan 1 bintang 1, maka setiap kita taruh bintang 4, maka... Damagenya itu 5 ya. Di sini kalah sih. Oh ya, di sini gue menggunakan skill pasif dari warna ya. Setiap kita upgrade ke toko level 6, maka 2 kartu acak akan kembali ke tangan dan dapat copy-nya ya. Di sini gue beruntung karena yang kembali ke tangan itu mister fantastik. Jadi bisa jadi bintang apa langsung ya. Oke, kita bus saja dulu damagenya. Oke. Baik, nah. Kalau begini, banyak ini. Demetnya aku tingkatin. Oh. Buat yang bertemu. Ada. Aku akan coba load-nya ya. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton